7 kekecewaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Jokowi, Gayus Lumbun, kalau ke Prabowo tidak ada masalah, tahapan Pilpres 2024 tinggal satu langkah lagi, yakni pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 hingga 2029. Namun, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi Dodo masih renggang. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumbun menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak memiliki permasalahan dengan Presiden terpilih. Prabowo Subianto, namun tidak untuk Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Gayus Lumbun sudah lama mengenal Prabowo, dia pernah bertugas sebagai Koordinator Hukum ketika Prabowo dicalonkan sebagai calon Wakil Presiden Megawati tahun 2009. Gayus menegaskan, Megawati mendukung penuh Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. Namun, kekecewaan yang saat ini dirasakan Megawati pada Jokowi terutama menyangkut manuver politik mantan Wali Kota Solo itu yang bertolak belakang dengan partai meski sebelumnya menjadi kader banteng yang dibilah habis-habisan. Gayus Lumbun mengatakan ada tujuh titik kekecewaan yang dirasakan Megawati kepada Jokowi. Namun demikian, Profesor Gayus hanya menyebutkan satu dari tujuh titik kekecewaan tersebut yakni Jokowi menolak status kader PDIP sebagai petugas partai saat menduduki jabatan publik. Menurut Gayus, petugas partai merupakan hal yang prinsip tidak hanya di Indonesia. Seluruh negara memiliki prinsip itu bahkan Megawati menyebut dirinya petugas partai. Tugas dari petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendapat saran dan dilakukan karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan, itu kan juga tidak bisa diintervensi. Terpisah, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tak lagi kader partainya. Sebab, Jokowi sudah berada di kubu Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024, Komarudin juga menyebut putra sulung Jokowi, Gibran berbohong. Sebab, dua kali menyatakan akan setia untuk tetap PDIP. Namun, justru menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. Komarudin menuturkan, DPP PDIP sudah dua kali memanggil Gibran untuk mengkonfirmasi mengenai statusnya, Kedua, kata Komarudin, Gibran juga menyatakan akan setia di PDIP saat berada di sekolah partai. Komarudin menambahkan, saat ini status Gibran sudah tak lagi jadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!